Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Pagi ini saya mau memberikan tutorial Untuk memasang DRL Di mobil Honda HR-V Nah Sedikit berbeda dari yang sudah Dividiokan Pada Youtube lainnya Saya akan memasang DRL ini Menggunakan saklar Ini saklar pencet Ada LED nya Nah Saya akan memasang DRL ini 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 kabelnya Kemudian ini DRL nya Panjangnya 60 cm Kemudian sudah ada Kontrolernya Dan ada remote nya juga Bisa diatur Kemudian Di sini Kalian lihat Ada bahan-bahan yang digunakan Kabel Untuk tarik kabel Dari depan Kemudian isolasi hitam Test pen DC Kemudian ada mata bor Untuk melubangi panel Ada kabel tis Untuk mengikat kabel Nah Nah di sini kita menggunakan Tang potong Dan juga Di sini ada Fuse Untuk Proteksi Oke Langsung aja kita Tutorial Pemasangan Tonton terus videonya ya Pertama-tama Kita pasang kabel dulu aja Guys Kita lubangin di sini Ikut kabel audio ya Kita masukkan kabelnya Nanti kita tarik Dari dalam Oke Sejujurnya kita buka panel ini Kita akan membuat lubang di sini Oke Dan kemudian nanti kita akan Pasang saklar Di lubang ini Dan kita akan ngambil setrum Dari Tolokan lighter Oke guys Sekarang saya akan membuat lubang dulu guys Setelah terbuat lubang Kemudian kita pasang saklarnya Seperti ini Oke Jadi Saklar terpasang seperti ini ya Kemudian kita pasang Kabelnya Guys Sekarang kita mau Tarik kabel Nah itu kabel yang dari mesin Oke Saya tarik dulu ya Guys Sekarang kita wiring ya Ini kabel yang Untuk sumber ke Lampu Kita kasih fuse dulu Kita sambung Ini kita sambung Nah kemudian Ini Ini merah Yang di sini untuk LED Saklar Kemudian putih ini Jelur NO Nah nanti kuning ini Kita ambil sumber dari Dari lighter Sama Hitam ini Kita ambil negatif Dari lighter juga Nah ini kita sambung Dari sini Jadi ketika kita Nyalakan Lampu DRL nyala Lampu saklar juga nyala Oke guys Oke Sekarang kita Kita wiring dulu Kita sambung Jadi Di sini kita pasang Fuse Agar jalur yang Ke mesin sana Ketika ada Konslet Atau apapun itu Aman Nah guys Setelah kita wiring Yang di dalam Ini kabel yang Untuk Supply positifnya Dari dalam Sudah kita rapiin Ya guys Nah Sekarang kita mau Pasang ini Ini sebenarnya Cukup kita tempel Aja Di atas headlamp Sebelum kita tempel Kita bersihkan dulu Penemukaannya Kemudian Kita ukur ya Ini Selebihnya Kita masukkan Di sini Kita masukkan Di sini Tabelnya Dapat bawah Nanti tinggal Kita wiring Aja Sebelah gini Juga sama Oke Sekarang kita tempel Dulu ya Jadi seperti ini Waringnya guys Ini tadi kabel Yang dari saklar Kita hubungkan Ke kabel merah Selanjutnya Ini kabel sen Kabel sen ini ya Kita jepit ya Sama sebelah jiri juga Kemudian ini kabel Kabel negatif Oke Kabel sudah kita rapikan Ini juga Lewat bawah Ini kabel sen Nah sekarang Sudah Kita bisa coba kan Selanjutnya Saya rapikan dulu Untuk penutupnya Ini modenya Ini modenya Bisa ganti-ganti Jauh berubah-rubah Ini Tangan merah Sekian dulu Video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya